Kemarin ini ya LPKR dapet duit Itu LPKR dapet duit 6,9 triliun Jadi mereka tuh lepas yang porsi mereka di silo Kemarin sih kita hitung sih sebenarnya udah ini ya Kurang lebih sama harganya kan Kemarin silo tuh market capnya 39 triliun Cuman kemarin itu Size-nya itu kurang lebih sama kayak harganya itu 37 triliun Jadi intinya udah gak banyak upside sih Buat LPKR-nya harusnya bagus Buat LPKR-nya harusnya bagus Mereka bisa beresin mereka punya utang Buat siloam gak terlalu dipengaruhin ya Karena mereka Site investment-nya ini kan sebenarnya keluar ya Cuman temen-temen kalau misalnya siloam Saya sih liat masih menarik ya temen-temen ya Growth-nya saya liat masih ada Banyak rumah sakit yang mereka lagi ongoing Mereka lagi banyak membangun yang private Private ini tuh margin-nya lebih tinggi dibandingkan sama rumah sakit yang Sama kerjasama sama BPJS Mereka juga bikin yang bisnis model itu yang ini Yang lebih kayak high complexity Kayak contohnya ada namanya kayak C-O-N-G-O ya Konggo Kayak kardiofoskular Onkologis Habis itu Dan lain-lain ya temen-temen ya Nah ini menurut kita positif ya Karena ini margin-nya lebih tebal lagi sih Jadi itu Siloam masih menarik sih Apalagi ini company valuasinya masih murah banget ya Dibandingi Harimina Dibanding mitra keluarga So itu ya Jasa marga Defense manager transfer